Proses, kita bahas untuk proses pencariannya, proses penambahan datanya, sama pengebusan datanya. Nah, kalau binary search tree itu gimana? Jadi, kalau binary search tree itu berarti ada tree structure yang digunakan untuk proses searching. Bisa menggunakan binary search tree, Avel tree, 2-3 tree, B tree, B tree, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pada konsepnya, dia tetap menggunakan binary tree. Jadi, ada node, inisialisasi node kan sudah tahu ya, class node, blablabla, integer data. Masih ingat kan? Saya anggap ingat. Nah, bedanya kalau di tree itu kan ada yang sebelah kanan sama sebelah kiri ya. Ya, bu. Nah, elemen yang di sebelah kiri itu kalau substringnya dia itu lebih kecil daripada node X-nya, biasanya dia diletakkan sebagai, kalau misalnya dia berada di red, di sebelah kanannya, dia biasanya lebih besar daripada nilai X-nya. Nah, itu contoh untuk binary search tree-nya, dia menggunakan proses pencarian atau searching yang berbasis pada binary tree. Nah, kemarin kan sudah saya bahas untuk yang binary tree. Ya kan? Nah, sekarang binary search tree-nya bagaimana, bu? Nah, contoh pencarian misalkan dia dianggap pencarian yang benar dan sukses gitu ya. Misalkan ada 13, ini 5 ya, sorry. Misalnya dia mau mencari nilai 7 gitu kan. Nah, dia menemukan 2, 1 sama 5. Maka dia mencari ke arah yang, ini kan 7 enggak? Kiri, bu. Kiri, bu. Kiri kan? Nah, otomatis dia mau mencari ke kiri. Dia mengarah ke 5. 7 sama 5, oh besaran 7. Berarti dia ke kanan. Paham enggak ya? Jadi kalau proses pencarian biasanya dia tidak ada arah panah-panah dan lain sebagainya. Tapi dia hanya berupa edge-nya aja. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia mau mencari nilai 7, oh 7 itu kurang dari 13, makanya dia harus ke kiri. Setelah ke kiri, dia mencari lagi. Oh, ini ada 2 sama 7. 7 itu lebih dari 5. Maka dia akan ke kanan. Seperti itu. Akhirnya pencarian untuk binary search-nya berhasil ditemukan. Contohnya seperti itu. Contoh kalau untuk pencarian gagal, misalkan dia mau mencari nilai 8 gitu ya. Nilai 8. Di sini ya nutnya ada yang 8 enggak, enggak kan? Enggak ada. Enggak ada kan? Nah, tapi dia tetap mencari, oh 13 sama 8 itu kurang dari, 8 itu kurang dari 13. Maka dia ke kiri, nyari, ketemu selah sama 5. 5 sama 8, 5 itu besaran 8. Jadi otomatis 5-nya ke arah ke kanan. Ketemu 7, 7 sama 8. 8 lebih besar kan? Iya. Nah, berarti dia harusnya ke kanan kan? Tapi karena kanan itu tidak ada, berarti dia datanya tidak ditemukan. Contoh prosesnya seperti itu. Nah, kalau proses pencarian misalkan seperti ini. Ada data 2, 5, 6, 21, 15, 13, 7, 8 itu ya. Dia mau nge-sertnya gimana gitu. Nah, ini dia, note awal itu kan root. Masih ingat ya? Iya. Note awal itu root. Dia mencari 7. Apakah bisa dia mencari lewat ke-21 sehingga menemukan 7? Bisa. Bisa. Bisa bagaimana bu caranya bu? Gitu kan. Dia mengarah ke, misalkan dia 7 itu merupakan bagian dari ke kanan, bagian sebelah kanan. Maka nanti kalau misalnya dicari, oh 7, 7 sama 6 besar mana? Besar 7. Berarti dia ke kanan. 21 sama 7 besar mana? Ke kanan atau ke kiri? 21. Ke kiri. Berarti ke kiri, ke kiri, ke kiri sampai akhirnya dia ketemu 7. Jadi 6, 21, 15, 13, 7. Sampai di sini paham atau tidak? Insya Allah. Insya Allah. Nah, yang lainnya? Untuk root-nya itu apakah harus 6 terus, bu? Oh, kan tergantung soal. Root kan apa root? Definisi root. Root adalah tidak punya parent. Root adalah? Yang paling puncak. Puncak. Pohon. Iya kan? Iya. Nah, saya tanya sekarang. Yang nomor 6 itu namanya apa? Root. Root. Yang namanya leaf itu berapa? Lima. E? Leaf. Daun. Daun, daun. Wah. Jika. Dua satu. 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 Lima. Dua satu. Dua satu. Lima belas. Dua belas. Tiga belas. Tujuh. Enam. Selapan. Dua. kalau caranya lihat ke papan tulisnya kelihatan ya oke yang namanya Ruth mana ini kan ini Ruth istilahnya ada yang namanya Ruth ada yang namanya parent ada yang namanya child ada yang namanya Ruth berarti ujungnya paling ujung berarti ini adalah Ruth ya kan yang namanya parent 6 bisa parent enggak bisa berarti dia termasuk parent yang namanya child 5 ini termasuk 5 sama 21 ini child ini juga child dia dinamakan child kalau misalkan atasnya punya Ruth berarti punya ibu gitu ya punya orang tua punya ibu punya orang tua orang tuanya tapi cuma 1 ya oh ya ya 5 orang tuanya 6 21 orang tuanya 6 15 orang tuanya 21 13 orang tuanya 15 paham paham nah kalau yang namanya lift lift itu adalah note tapi enggak punya turunan enggak punya bawahnya 2 sama 8 nah ini adalah lift 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 ini berarti note yang paling ujung yang paling bawah yang paling ujung yang enggak punya turunan yang derajatnya 0 ya bu ya bu oke paham ya paham oke ada pertanyaan si belum oke nah sekarang kalau pencarian tadi berapa ini 5 ya sekarang mau mencari nilai 7 ya kan searching nilai 7 nah dia kalau di 3 itu kan ada yang ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri kalau di apa namanya link list kan ada yang next prep next prep gitu ya ya next prep next prep itu ya nah kalau misalkan dia mau ke sini itu berarti kemana ke kiri atau ke kanan kiri oh kiri ke sini berarti ke kanan kanan konsepnya kiri sama kanan kalian sudah paham ya kemarin ya ya sudah dicoba belum sudah yang in order bla 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 kan ini sama tuh turunan turunan berarti kalau kiri next kiri berarti apa 2 kan kalau kanan next kiri 21 kan gak ada berarti 15 loh kan kanan 21 kirinya berarti apa 15 berarti kan nilainya 15 15 kalau misalnya kanan kanan dot kanan nilainya apa 0 0 0 0 kan 0 gak ada gak ada iya kan iya oh paham ya paham udah sekarang mau mencari nilai 7 kalau di binary search kan oh aku mau mencari nilai 7 nih rootnya berapa 6 6 6 sama 7 besar mana 7 oke berarti ke kanan atau ke kiri kanan ke kanan ayo sapa ngomong ke kiri ayo salah bu salah bu salah bu salah omong gak fokus gak fokus berarti arahnya ke kanan ya 21 ya ke kanan dah kanan sekarang nanya lagi mau mencari 7 ketemu 21 nih ketemunya 21 ketemu 21 ketemu lagi gak ketemu ketemu 7nya eh belum enggak belum 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 ketemu belum ketemu berarti tarik 7 lagi ya ya ketemu sama 21 21 besar mana besar 21 kiri arahnya ke kiri kok ke kiri kanan kiri tak kanan kanan kiri kiri ayo 7 sama 21 kanan ke kanan kiri 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 kanan nom pas oh iya oke yang benar lagi inilah kiri ini ini kan ini kan yang kotak ini yang kotak 7 sama 6 besar mana besar 7 kalau besar 7 berarti ke kanan iya ke kanan nah sekarang 7 sama 21 besar mana 21 21 berarti ke kiri kiri nah ketemunya kan akhirnya 15 kan iya masih belum 7 berarti ada angka 7 lagi nyari masih angka 7 ketemunya 15 nih berarti ke kiri lagi iya kan besar berarti ke mana ke kiri terus masih belum nemu ya belum iya masih 13 terus ketemu lagi 13 13 terus 13 7 lanjut lagi ke kiri lagi ke kiri lagi ketemu 7 nah ketika 7 sama dengan 7 stop stop di break benar gak benar eh ya apa ya benar bu taruh lanjut lanjut ya iya kalau elemen yang berada di left terlalu lebih kecil daripada X kalau yang ke kanan berarti lebih besar daripada X ingat ya ingat gak ingat bu jadi ini bingung bu kalau seperti ini jadi kalau misalnya ada root seperti ini gitu ya 13 itu ya rootnya berapa 13 kan ya dia mau nyari nilai 7 kan ya iya bu nah 7 sama 13 besaran 13 besaran 13 7 nya masih lebih kecil iya iya kan iya bu dari dia ke kiri iya ke kiri kemudian 5 sama 7 besaran mana 7 7 sama 7 7 ke kanan ke kanan ke kanan benar ya yang dilihat rootnya iya benar ya iya bu jadi ini dilihat 6 7 nah berarti kalian sudah paham ya apa masih bingung alhamdulillah paham oke berarti insertion kalau misalnya mau menambahkan menambahkan sesuatu ya nah kemudian kalau misalnya datanya gagal dicari gitu kan tadi kan nyari nilai 8 kemudian datanya tidak ada kan maka ditambahkan node nya 8 8 paham ya karena datanya gak ada nah penambahan node itu namanya insertion insertion kalau di program biasanya add add node dot add apalagi dot dot apa push apa pop ya lupa saya nah itulah push nah itu push ya push ya push ya nah kayak gitu nah cara node insert nya gimana kalau prosesnya ini kalian gak paham ada 13 ke 5 ke 7 kemudian nyari datanya gak ada oh datanya gak ada 8 kita tambahkan nilainya 8 nah bacanya nanti gimana bu kalau baca urutan yang tepat biasanya pakai in order kan kemarin ada yang namanya pre-order post-order in order kan dan kalian tahu cara bacanya seperti apa kan tahu kalau misalnya kalian mau mencoba untuk yang data yang pakai pre-order silahkan mau pakai post-order silahkan tapi nanti kita tahu untuk yang insertion biasa ya insertion biasa di tree juga itu nambahnya gimana kemudian nilainya gimana nah kalau seperti ini kan penambahan datanya 13, 5, 7 setelah 7 itu 8 jadi nambahnya seperti ini bercabang lagi nah kalau data tree itu kan biasanya kayak gini nanti penjabarannya gimana penjabarannya itu nanti jadi seperti ini ini proses pencariannya bentuk tree kan kayak gini halo tapi nanti kalau misalnya dicari search tree nya itu bisa seperti ini makanya tadi pencariannya kayak gitu nah kalau nambahkan datanya ini berarti kan dia kan nari nilainya ini kan ada 7 7 ke 13 13 yang ketemunya di sini bu bingung bu ya nanti kita masuk ke program supaya kalian paham maksudnya nah penghapusan data pada binary search tree itu untuk proses penghapusan data pada binary search tree itu sebenarnya lebih rumit daripada proses searching maupun insert karena tahapannya dia itu harus mencari node yang akan dihapus itu mana dulu gitu kan kemudian kalau misalnya node nya itu termasuk node leaf leaf yang gak punya anak tadi ya gak punya child leaf 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 itu daun kalau pohon ada daun kan daunnya gak berkembang lagi kalau batang masih bisa jadi yang macam-macam nah maka dihapus node leaf nya misalkan tapi kalau node leaf nya itu punya anak maka misalkan mau menghapus nomor 5 gitu ya berarti dia nomor 1 nya bisa menggantikan nomor 5 loh menggantikan posisi orang tua yang node nya dihapus berarti jadi kan ini 9 ya 9 9 5 7 1 list nya itu kan 1 sama 7 kalau yang dihapus nomor 1 dia masih bisa 9 5 7 karena langsung dihapus aja tapi kalau misalnya nomor 5 yang dihapus dia kan punya child ini child nya ada 2 nih ada 1 sama 7 nih oh berarti langsung 9 1 7 ya 9 1 7 kenapa kok enggak 9 1 atau 9 7 1 karena anaknya itu menggantikan posisi orang tuanya yang menggantikan siapa bisa 1 bisa 7 karena anaknya 2 jadi pilih salah satu ya ya kan harus menggantikan jadi bisa nanti bisa 9 1 7 7 1 contoh ini penghapusannya contoh ada 9 14 5 3 1 4 5 yang mau dihapus chart nya kan 3 ya 3 nya naik jadi seperti ini kita coba kita coba nyanyi 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 rek nami Misalkan, Bu Rizky mau menghapus yang E. Hasilnya jadi apa? A. Adilnya masih ada. G atau F. F, G, H. A. G atau F. F atau G. Banyak beda. Misalkan ini ada lagi. Tadi ini F. Ya kan? Atau A G F H Mendingan dua, Bu. Dia kan terserah kalian ngodingnya nanti. Kalau penghampusan. Yang pasti nanti menggantikan salah satu orang tuanya. Paham ya? Paham. 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 Eh, kalian sambil lihat programnya ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Oke, lanjut ya. Kalau untuk yang penghampusan pada binari search tree-nya ya. Nah, proses penghampusan data pada binari search tree itu lebih rumit sebenarnya. Kalau misalnya dia punya anaknya dua. Anaknya dua, tadi kan bisa digantikan atol dan atol. Kalau dia tidak mempunyai nilai kayak abisit, apa namanya, string dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia adalah integer atau angka, dia kan punya nilai atau punya bobot ya. Misalnya ada bobotnya sendiri tuh baru. Kalau misalnya seperti contohnya yang tadi, berupa angka, dia dilihat elemen terkecil dari yang sebelah kanan atau elemen yang terbesar dari sebelah kiri. Contohnya, Bu. Misalkan seperti itu. Udah saya share ya. Sudah. Paham gak? Kalau dihapus tujuh. Kenapa milih sepuluh? Entar, Bu. Kamu mahami. Dua puluh. Tujuh. Dihapus. Kau rasa ke puluh. Kuluhlah sih nanti. Kuluhlah. Oh. Kiri. Tujuh. Paham, Bu. Maham. Ya. Ya. Gimana? Itu diurutkan dulu. Jadi, kan tujuhnya dihapus. Kan tujuh tujuh lebih eh tujuh lebih kecil dari sepuluh. Dilihat kanan kirinya kan? Ya. Dilihat kanan kirinya. Kalau mengambil yang sebelah kanan apa tadi penginya? Ambil sebelah kanan berarti? Ambil sebelah kanan. Elemen yang terke? Kecil. Kalau ambil sebelah kiri berarti elemen yang terbe? Besar. Nah, mau menggantikan sama apa anaknya? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Oke, kanan. Berarti elemen yang terke? Terkecil. Oke, dilihat. Dari tujuh. Lapan, sepuluh, lima belas. Lapan belas, sepuluh, lima belas. Yang terkecil yang mana? Yang terkecil sepuluh. Berarti yang menggantikan yang? Sepuluh. Yang sepuluh. Kalau yang mengganti adalah sepuluh. Berarti setelah itu nilainya balik lagi ya. Lapan belas, kemudian lima belas. Paham? Paham. Kalau misalnya mau menghapus sebelah kiri, elemennya yang terbe? Besar. Berarti seperti apa? Yang mana, Bu? Yang diganti? Kan tujuh kan? Hapus tujuh. Oh, yang kanannya? Enggak, kan tujuh tadi kan bilang. Kalau misalnya ada dua anak, kemudian dia punya nilainya, dia dilihat elemen terkecil dari sebelah kanan atau elemen yang terbesar dari sebelah kiri. Oh. Nah, kalau yang ini tampak dengan perubahan ini, berarti kan dia mengganti sebelah kanan elemen yang terkecil. Berarti dua. Dua, empat, lima. Salah lho. Lima. Empat, lima. Salah lho. Lima, Bu. Lima. Lima. Lima, empat, dua. Lima, empat, dua. Lima, empat, dua. Kalau ambil sebelah kanan, elemen yang terkecil. Kalau ambil yang sebelah kiri, elemen yang terbesar. Empat, dua, lima. Yang terbesar yang mana? Lima. Lima. Berarti kan lima, empat, dua. Oh, iya. Lima, empat, dua. Lima, 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 lima. Seperti yang dicari terbesar dulu. Baru diurutkan ke terkecil. Begitu, Pak. Kalau ada nilainya. Iya, Bu. Kalau cuma satu kan, misalnya di sini tidak ada. Misalnya di sini tidak ada 18 ya. Saya coret ya. Tidak ada 10. Tidak ada 15. Ketika tujuh dihapus, maka empatnya langsung naik kan? Iya, empatnya langsung naik. Empatnya langsung naik, lima, dua. Paham ya? Paham. Tidak paham. Nah, kalau misalnya ada dua anak, berarti kan bisa digantikan yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kiri. Oh, lima. Lima, lima, empat, dua. Paham enggak? Paham enggak. Paham enggak? Paham, pokok kere. Bisa saya lanjut atau tidak? Tak. Bu, kan kayak gini loh. Kalau misalnya lima dihapus, kan tiga-nya naik. Kalau ada dua nilai, makanya berisi. Tadi ngasih tahu nilainya kan bisa F atau G. Karena F sama G kan tidak ada besar-besar kecil. Iya kan? Tapi kalau misalnya dia ada nilai atau integer, berarti dia harus dipilih. pilihannya apa? Pilihannya itu gini loh. Kalau misalnya ada nilai, 15, berarti berapa? 4, 2, 5, kemudian ini 10, 18, 18, 18, 10, 10, 15, 15, ya kan? Ya. Ya, kelihatan enggak. Nah, 16-nya kan dihapus, di-delete. Ya, otomatis. ini ada dua anaknya. Ada cat yang kanan, ada cat yang kiri. Ya kan? Ya. Nah, kalau yang mau menggantikan adalah anak sebelah kiri, anak pertama, misalkan gitu ya. Anak pertama, berarti yang dipilih apa? 5. Elemen? Elemen yang terbesar. Terbesar. berarti berapa? 5. Yang menggantikan adalah 5. Berarti ini digantikan 5. Berarti apa? Setelah 5 berarti 4, 4 berarti turun 2. Nah, kalau yang cat yang kanan, yang berat menggantikan parent-nya siapa? Kalau misalnya pilih anak kedua, yang sebelah kanan. 10. Elemen kecil. Gantikan yang terkecil, kan? Ya, terkecil. Yang terkecil. Berarti 10. Berarti kalau di-delete, berarti ini digantikan 10. Setelah 10, berarti nyambung ke nomor 18. Baru 15. Paham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Paham ya? Ya. Saya balik lagi ke matahari. Assalam. Assalam. Kalau misalnya kita mau menghapus nilainya nomor 2, hasilnya kayak gimana? Kita langsung hilang aja. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah paham ya? Bedanya kalau misalnya dia punya anak, nggak punya anak, kemudian anaknya ada 2, 3, dan lain sebagainya. Kalau 3 gimana, Bu? Baik. Pele kanan, kiri, dan lain sebagainya. Tapi rata-rata kalau nama nyatri itu cuma kanan sama kiri, berarti maksimal 2 anak biasanya. Sudah. Oke, lanjut. Lanjut programnya, Bu. Oke, selesai. Nah, ini Bu Rizky tambahkan untuk misalkan kalian mau mau apa namanya bikin Ini misalkan ada kalian mau menambahkan bla 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 dan lain sebagainya itu kan apa? Tinggal langsung insert. Oke. Iya, Bu. Oke. Kalau misalnya kalian mau ngedel Nah, kalau in order itu kan untuk pengurutannya aja. Iya kan? Supaya nanti nilainya 10, 20, 30, 40 sampai yang terbesar. Ini kan nilainya kan ngaco. Nilainya. Nah, kemudian kalau misalnya mau di delete 10, nilainya 10 berarti maka hasilnya 10-nya hilang ya. Nah. Lihat. Nah, kemudian kalau mau in order hasilnya itu mau di delete lagi 30, maka nilainya 30 nggak ada, kemudian diurutkan. Dan seterusnya. Itu contohnya binari search screen-nya ya. Insert dan delete-nya seperti itu. Secara gampangnya. Siap. Sampai sini ada yang ditanyakan. Programnya udah saya kasihkan ke kalian di Google Classroom. Semua. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Dicater, Bu. Nanti videonya di-upload juga, Kak. Video yang ini. Oh, sudah, Bu. Sudah di-upload. Ini perlu di... Itu juga. Ya, Bu. Ada anak yang nggak masuk barangkali. Oke, berarti untuk tree, binary tree, dan binary search tree-nya sudah jelas. Kalian kalau misalnya mau mencoba yang AVG tree, dan lain sebagainya, untuk pencarian node-node-nya, silakan belajar sendiri, ngoding-ngoding, dan lain sebagainya ya. Coba-coba. ini saya kasih contohnya untuk yang salah satu binary search tree. Materi berikutnya itu kita membahas tentang Grab. Berhubung, Bu Rizki nanti itu minta proyeknya adalah proyek proyek struktur data besar di mana ada di materi Grab P13. Kalian mau saya terangkan Grab-nya kapan? Karena saya minta nanti satu orang membuat satu aplikasi entah itu aplikasi sederhana pakai netbeam biasa, mau desktop atau yang lainnya, atau mau membuat game, game sederhana, misalkan mau kayak Otelo dan sebagainya, pokoknya ada algoritma struktur datanya. Grab yang pasti yang saya minta adalah ada Grab. Misalkan mau pakai shortage pad boleh, mau pakai game yang ada algoritma magistra boleh. Nah, saya minta ketika kalian biasanya nyobakan coding aja. Nah, Bu Rizki mintanya beda. Ada makalahnya. Nah, untuk yang tri, materinya sudah sekian ya. Saya cukupkan sekian. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. mualik terima kasih. Terima kasih.